Intro Di South Luffy, Dinesh Robel Lewandowski, ini jawaban Frank Ribery Statisik itu pun membuatnya mulai digadang-gadang akan menjadi striket tertajam di Eropa pada kemudian hari Seperti halnya Robel Lewandowski Adanya perbandingan antara Lewandowski dan Flavik Membuat legenda Bayar Muniz Jennifer Ribery ikut berkomentar Hal itu dikarenakan Ribery pernah bermain bersama keduanya Dengan Lewandowski di Bayar Muniz pada rentan tahun 2014 hingga 2019 Dan Flavik di Fiorentina pada rentan tahun 2019 hingga 2021 lalu Dalam hal kekuatan dan mentalitas, mereka serupa Dusan adalah pekerja keras dan tak pernah mau kalah Dia akan marah bahkan ketika dia tidak menang dalam latihan Ini adalah semangat atau menang Ucap Frank Ribery dalam wawancaranya dengan Tutosport Apakah Dusan Flavik bisa menyamai prestasi individu Robel Lewandowski? Ya, asalkan dia terus bekerja teras dan fokus bagaimana meningkatkan kemampuan diri setiap hari Dusan masih muda dan memiliki kemampuan yang luar biasa Dia harus terbiasa dengan tekanan yang datang dari cup seperti Juventus Cup-cup top ingin memenangkan setiap pertandingan Lanjut pria yang kini bermain bersama Sal yang ditanah di Serie A tersebut Menang berantakan kontra Kakliari Matis jelek akui Juventus gegaba Bianconelis sudah dikejutkan sejak menit ke-10 ketika Raza Maring yang mencuri bola dari Palo de Bala Di tengah lapangan memberikan asis kepada Joao Pedro Yang melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti ke pocok atas gawang kawalan Boye C.S.N. Kendati gol luka Pelegrini sempat dianulir Di karenakan handball Antian Robiot Juventus mampu bangkit sebelum jeda turun minum berkat tandukan dari Matis jelek Gol desang Flavik pada menit ke-75 Kemudian melengkapi kampek Juve yang kembali ke jalur kemenangan Setelah sempat menelan pil pahit di karenakan ditarukan oleh Inter Milan Dengan skor 0-1 pada pekah lalu Seusai pertandingan, Matis jelek mengakui kebeberukan Juventus Yang bermain terlalu gagabah kontra Kakliari Namun berasa lega di karenakan akhirnya tetap menang Kami mengawali lega dengan buruk Langsung tertinggal satu gol Mungkin kami terlalu gagabah Kehilangan bola terlalu mudah Jadi itu menjadi lega yang sangat sulit Namun pada akhirnya kami mampu menang Kata Matis jelek kepada Skatesport Italia Saya lebih suka langsung bermain setelah sebuah kegalahan Kini kami punya satu lega berpekan Kami harus berlatih dengan keras untuk menang Dan kami meraih kemenangan yang patas pada hari ini Juventus akan lepaskan Andien Robiot Newcastle siap tampung Juventus dikabarkan berencana melepaskan Andien Robiot pada bruset transfer di depan mata Tepatnya setelah Juni 2022 Rumor demikian menghadirkan tanda tanya besar Sebab Robiot nyaris selalu menjadi Andai Juventus sepanjang musim ini bergulir Selama periode tersebut Ia sudah uji gigi dalam 38 laga di berbagai acang Namun menurut Calcio Mercato Sinyonya tua siap mendengarkan tawaran yang datang Untuk pemain asa Perancis tersebut Demikian laporan yang dikutip di Sport Mall pada Senin 11 April 2022 Pelatih Juventus Allegri disebut-sebut ingin merombak lini tengah timnya Bianconeri mulai dikaitkan dengan sejumlah gelandang kreatif Seperti juga der Manchester United Paul Pogba Serta penggawal Lazio Sergei Milinkovic Alhasil Juventus tak bisa menemukan banyak pemain di lini tengah Robiot salah satu nama yang berpotensi untuk dilepas Ada pun keteraksaan pemain hingga Juni 2023 Sebelumnya Manchester United Arsenal dan Chelsea dikaitkan dengan pemain tim National Prix itu Tetapi saat ini Kepeliga Primer yang menunjukkan minat terkuat adalah Newcastle United Tambah laporan dari Sport Mall Newcastle dalam proses pembenahan Setelah pergantian kepemilikan Tim tersebut menunjukkan kebangkitan Sama halnya seperti Manchester City Mereka akan menggunakan kekuatan finansial untuk menambah amunisi berkelas Namun belum diketahui Apakah Newcastle benar-benar meminati Robiot Pada saat bersamaan Sang Galenang Tengah menikmati hari-harinya di Juventus Sejak berkostum Juventus Ia kembali di panggapati Les Blues Yang di Didescap Ini musim ketika Robiot bermarkas di Allianz Stadium Sejauh ini Ia tampil dalam 122 laga di berbagai ajang Dan telah mencetak 6 gol Alegri puas dengan mentalitas Juventus Juventus berhasil bangkit setelah dikala ke Inter Milan Dengan kemenangan di markah Gagliari 21 Alegri cukup puas dengan penampilan Juventus Bertandang ke Stadion Unipoldomus Minggu 10 April 2022 Dini hari waktu Indonesia Barat Bianconeri tak memulai pertandingan dengan oke Juve kebebalan gol cepat Gagliari Yang dicetak oleh Joao Pedro di menit ke-10 Juventus baru bisa menciptakan gol balasan Pada penghujung babak pertama Berkat sundulan dari Maltis Delight Dusan Flavik memaksikan kemenangan Juventus Dengan golnya di menit ke-75 Ada pun hasil di kanan Gagliari Mengembalikan Juventus ke jalur kemenangan Setelah ditekuk Inter 9-0-1 pada pekan sebelumnya Kekalan itu praktis mengeluarkan Juve dari persaingan Scudetto Pelatih Juventus masih melakukan alegri senang Dengan mentalitas pasukannya di pertandingan tersebut Kemenangan atas Gagliari Penting untuk terus membuka peluang Juve Lalu sekelega Jemen pada musim depan Gagliari itu sebuah tim yang sulit di kalahkan di kanan sendiri Mereka punya kualitas Sebut alegri di laman resmi Juventus Kemenangan hari ini itu penting untuk memperkuat posisi keempat Kekalahan akan menjadi peringatan untuk kami Reaksi psikologi setelah kekalahan dari Inter tidak kecil Tapi hari ini para pemain tampil sangat baik dan tidak terpuruk Sedikit kebebolan dan memastikan mereka menang dengan laga Di awal kami memang tidak menemukan ritme yang tepat Kemudian pertandingan berjalan dengan baik dan kami berkembang Simpul masih melang no alegri Berkat tambahan 3 poin tersebut Juventus tetap berada di peringkat keempat kasme sementara Liga Italia Dengan prolehat 62 poin dari 32 pertandingan Juventus beri jarak 6 poin dari AS Roma Dan 4 poin dari Napoli Yang baru saja akan bertanding malam ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!